Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Saudara yang dikasih Tuhan, ada dua porsi dari Injil Sinoptik yang perlu kita perhatikan. Dan hari ini saya ingin membahasnya. Yaitu dalam Matius 15 ayat 21 sampai dengan ayat ke-28. Kemudian bagian lain adalah di dalam Markus 7 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-30. Saudara bahwa Yesus pada bagian-bagian ayat yang baru saya sebutkan tadi dalam porsi Injil Sinoptik tadi yaitu di dalam Matius 15 21 sampai 28 dan Markus 7 24 sampai 30 itu menulis tentang perjumpaan Yesus dengan seorang perempuan kanaan. Baiklah kita memeriksa bagian tersebut. Misalnya di dalam Matius 15 ayat 21 dikatakan lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Perhatikan kata-kata ini karena kata-kata ini sangat menarik dan mengandung banyak pengertian. Mengapa dikatakan Yesus pergi dari situ? Nah di dalam Matius 15 ini kita membaca bahwa Yesus terlibat konflik dengan orang-orang Farisi dan dengan pemimpin-pemimpin orang Yahudi. Jadi pemberitaan Injil daripada Yesus ditolak oleh orang-orang Yahudi khususnya pemimpin-pemimpin orang Yahudi. Orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang Saduki. Kalau kita lihat perkembangan dari teks Matius ini sesudah Yesus terlibat pertentangan yang berat dengan pemimpin-pemimpin orang Yahudi ini maka Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Saya ingin menjelaskan hal ini. Tirus dan Sidon ini atau Tair dan Sidon ini ini berada di daerah bagian utara. Saudara, sebelumnya Yesus tidak pernah masuk ke wilayah orang non-Yahudi. Saya mau jelaskan di sini bahwa Tirus dan Sidon ini adalah wilayah yang dulu dikenal dengan nama Kanaan. Orang-orang Israel atau Yahudi sudah mempunyai sejarah masa lalu terlibat konflik dengan orang Kanaan. Jadi mereka punya sejarah masa lalu yang kelam. Orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Kanaan karena memang dilarang oleh Torah dan lebih daripada itu karena permusuhan yang terjadi bertahun-tahun. Kita tahu sejarahnya bagaimana terjadi perang antara bangsa Israel dan orang Kanaan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan inilah satu turning point di mana Yesus bukan hanya menyebrang di perbatasan tapi Yesus jelas-jelas memasuki daerah orang non-Yahudi. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau jelaskan begini bahwa Yesus datang untuk menunjukkan dirinya bahwa dialah Mesias yang dijanjikan Allah kepada orang Yahudi. Dia melakukan tanda-tanda mujisatnya melakukan perbuatan-perbuatan ajaib untuk menyatakan kepada orang-orang Yahudi bahwa dialah Mesias yang dijanjikan itu. Tapi apa, saudara? Orang Israel menolak dia. Orang Israel selalu mencari tanda. Apakah betul engkau? Kami tidak percaya kepada engkau. Karena Mesias itu dikatakan dilahirkan dari Bethlehem. Tapi engkau berasal dari Nasaret. Itu sebabnya panggilan orang Nasaret itu adalah panggilan yang merendahkan sebenarnya. Karena mana mungkin datang sesuatu yang baik dari Nasaret. Nah, saudara, ini yang saya mau katakan kepada kita. Bahwa Yesus menyatakan diri sebagai Mesias kepada orang Israel, kepada orang Yahudi. Tapi orang-orang Yahudi menolak dia. Nah, Alkitab katakan dalam Matius 15 ayat 21. Yesus pergi setelah konflik yang besar sekali dengan pemimpin-pemimpin orang Yahudi. Dia menyingkir. Begitu ya. Yesus withdraw. Dia menarik diri. Dia justru pergi ke wilayah Gentiles. Dia pergi ke tempat di mana orang-orang non-Yahudi berada. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Yesus jelas-jelas mendatangi wilayah Kanaan. Di mana orang-orang tersebut diketahui adalah orang-orang yang bukan berasal dari orang Israel. Dan mereka jelas-jelas musuh orang Israel. Saudara, kita lihat di sini timing yang jelas sekali. Di sini bagaimana Yesus bukan hanya menyingkir, tapi memang Yesus sengaja datang ke wilayah tersebut untuk menemui seorang perempuan Kanaan yang berasal dari Gentiles, tapi dia mempunyai iman yang besar kepada Tuhan. Makanya kan di sini terjadi sebuah konklusi yang besar. Kita lihat orang Israel sudah diberikan tanda dan mujizat, tapi mereka tolak. Mereka tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Sebaliknya orang non-Israel yang jelas-jelas mereka tidak mengenal Allah, tapi ada seorang perempuan yang menaruh iman kepada Tuhan. Karena itu Yesus mendatangi perempuan tersebut dan Yesus sengaja memasuki wilayah di mana wilayah tersebut dikenal sebagai Gentiles. Wilayah di mana orang-orang yang bukan orang Israel tinggal di sana. Saudara, sebenarnya ini menimbulkan kemarahan lebih besar lagi kepada orang-orang Israel atau pemimpin-pemimpin Israel. Kenapa? Bukan saja Yesus sudah melanggar apa itu border memasuki wilayah dari orang-orang non-Yahudi, tapi di situ dia juga melakukan pekerjaan kepada orang-orang non-Yahudi. Saudara, lihat di sini. Bagaimana Allah sebenarnya mengatasi semua perbedaan permusuhan atau rasialisme di tengah-tengah manusia. Ketika Injil ditolak oleh bangsa sendiri, yaitu orang Yahudi, orang pilihan Allah, maka Allah mendatangi tempat di mana orang-orang yang tidak mengenal Allah belum menerima Injil tersebut. Nah ini pernah Yesus katakan kepada murid-murid, kalau kamu masuk di satu tempat, mereka tidak menerima salammu, maka keluar dari tempat itu, kebaskanlah debu dari kakimu dan pergilah ke tempat lain. Dan maka Yesus katakan tanggungan daerah tersebut lebih mengerikan daripada Sodom dan Gomorrah. Artinya apa? Ketika orang menolak sound doctrine di satu tempat, maka Yesus pergi ke tempat lain di mana tempat tersebut membuka hati, membuka diri, membuka segala kemungkinan penerimaan akan Injil supaya Injil bisa di-deliver di sana. Jadi Yesus konsisten dengan apa yang dia pernah ucapkan dan dia melakukan apa yang pernah dia ucapkan, yaitu kalau salammu tidak diterima orang, pergi dari tempat itu. Jangan buang waktu. Move on. Engkau mencari tempat di mana Injil bisa diterima. Sodara, Injil memang gratis. Injil memang disampaikan dengan cuma-cuma. Tapi Injil bukan barang murahan. Walaupun Injil gratis. Walaupun kita menyampaikan dengan cuma-cuma. Tapi pemberitaan tentang Injil adalah pemberitaan yang mulia. Orang menolak di satu tempat, engkau bisa pergi ke tempat lain di mana orang membuka hati terhadap firman Tuhan tersebut. Jadi jangan buang-buang waktu kepada orang yang ngeyel, kepalanya keras seperti batu, hatinya keras seperti batu, tidak mau mendengar, tidak mau turut kepada firman Tuhan, menolak atau melawan otoritas firman Allah, engkau stop, pergi ke tempat lain. Tekniknya seperti itu. Bukan karena kita tidak mengasihi. Kita mengasihi dia, biarkan dia kepada kekerasan hatinya. Kita pergi ke tempat di mana orang membuka hati untuk sound doktrin bisa diterima. Nah, saudara di sini, Yesus pergi ke Tirus atau Sidon. Di wilayah, Tirus dan Sidon itu adalah wilayah penguasaan dari orang Yunani. Itu sebabnya kalau engkau baca, di dalam Markus 7, 24, ayat 30 dijelaskan, Yesus bertemu dengan perempuan ini, perempuan ini adalah perempuan Yunani. Jadi dia berasal, keluarga negaraannya adalah Yunani, tapi dia juga mempunyai darah dari Sidon dan dari Venisia. Jadi dari Syria dan dari Venisia. Jadi ini cukup kompleks, saudara ya. Karena sudah mixed race di sana. Saya juga agak susah menjelaskannya. Jadi dia perempuan kanaan, dia itu orang Yunani, dia itu asalnya itu dari Syria, dan dia itu dari Venisia. Jadi sudah mix itu race di situ ya, apa itu asal daripada perempuan tersebut. Saudara lihat di sini, perempuan ini berkata kepada Yesus, lihat orang ini terbuka terhadap sound doktrin. Tapi Anda lihat bagaimana Tuhan Yesus memperlakukan dia. Maka datanglah, Matius 15 ayat 22, maka datanglah seorang perempuan kanaan dari daerah itu, dan berseru. Saudara, sebenarnya Yesus datang diam-diam. Yesus tidak mau kedatangannya diketahui orang lain. Tapi Yesus sebenarnya sedang menyasar perempuan ini. Saudara, engkau akan tahu ketika engkau memberitakan sound doktrin, orang-orang mana yang membuka hati terhadap sound doktrin, engkau harus mengejar orang itu, memberitahukan sound doktrin kepada dia. Tapi kalau sudah keras hati, ya tidak perlu lagi. Kalau sudah tolak otoritas, ya tidak perlu lagi. Kalau sudah menghina sound doktrin, ya tidak perlu lagi. Kalau sudah menyerang sound doktrin, ya tidak perlu lagi. Cari orang yang hatinya terbuka kepada sound doktrin. Bukan karena kita tidak mengasihi, saudara. Tidak. Kasih itu, ya biar. Kalau dia tidak mau mendengarkan, ya kita tidak memaksa. Injil tidak pernah bisa dipaksakan. Nah, Yesus tahu ada wanita yang hatinya terbuka kepada sound doktrin. Karena itu, Yesus mendatangi tempat tersebut. Walaupun orang tidak tahu Yesus datang, perempuan ini tahu, dia katakan, Oh, kasihanilah aku, ya Tuhan anak Daud. Karena anakku perempuan, kerasukan setan, dan sangat menderita. Lihat, perempuan ini datang dengan persisten. Dia datang kepada Yesus dengan keteguhan iman. Karena dia tahu Yesus adalah juru selamat. Saudara, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, di dalam hidup ini, Tuhan memberikan kepadamu semacam ujian, semacam sebuah tes. Apakah engkau persisten di dalam iman? Kalau kita baca dalam kisah Matius 15, 21-28, kelihatannya Yesus acu, tidak acu kepada dia. Yesus tidak mempedulikan perempuan ini. Bahkan Yesus menyebut perempuan ini sebagai anjing. Kalau kita baca di sini, Yesus bilang, Aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan ini dengan segala daya upayanya, dia tidak peduli apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepadanya. Hatinya sudah terbuka. Orang yang terbuka terhadap Injil, mereka akan mencari sound doctrine itu dengan sungguh-sungguh mempertaruhkan apa yang ada dalam hidupnya untuk belajar pengajaran Injil yang benar, bukan setengah-setengah. Kalau engkau percaya kepada sound doctrine, maka engkau harus fight terhadap sound doctrine. Engkau harus mencari sungguh-sungguh terhadap sound doctrine. Engkau harus betul-betul memahami sound doctrine itu. Itu memperlukan waktu Anda. Memperlukan komitmen Anda. Jadi semua hal akan dituntut daripadamu. Perempuan ini sudah membuktikan kepada Tuhan. Bahkan murid-murid sudah jengkel kepada perempuan ini. Bilang kepada Yesus, Yesus suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ada dua tafsiran di situ. Misalnya Matthew 15 ayat 23. Ada orang yang berkata bahwa murid-murid sudah jengkel, sudah tidak tahan dengar-dengar perempuan ini. Terus-menerus berteriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Menjengkelkan kita. Kita tidak bisa tidur. Kita tidak bisa melayani. Kita selalu terganggu dengan orang ini. Tapi ada juga yang mengatakan, Tuhan Yesus sudah lakukan saja mujizat supaya dia pergi. Supaya dia tidak ganggu-ganggu kita. Jadi murid-murid menghindari konflik rasial tersebut. Tidak mau mereka melayani perempuan Greek ini. Tidak mau melayani perempuan yang campuran dari Syria-Venisia ini atau orang Kanaan ini. Karena mereka pikir, memang akan membuang waktu kita. Kita tidak mentargetkan pelayanan kepada orang-orang ini, yaitu Gentiles. Tapi Yesus sebenarnya datang ke situ untuk menemui perempuan itu. Saudara tahu, Tuhan akan membuka jalan kepada hidupmu untuk mengenal sound doctrine. Kadang-kadang sound doctrine itu keras, tidak memperhatikan engkau. Tapi Tuhan sedang menguji persistensimu. Apakah engkau betul-betul mencari Tuhan? Engkau betul-betul mencari ajaran yang sehat itu? Kadang-kadang sepertinya engkau mau mundur saja dari ajaran yang sehat itu. Karena engkau tidak sanggup. Tapi Tuhan sedang menguji persistensimu. Apakah engkau persisten di dalam iman ketika Tuhan menyatakan berita pengajaran yang benar kepada hidupmu. Perempuan itu mendekat, menyembah Yesus. Tuhan tolonglah aku lihat. Sudah segala cara Yesus sudah ngomong kepada dia. Tidak. Tapi sebenarnya engkau tahu kan dari latar belakang cerita saya sudah katakan. Yesus sebenarnya memang sengaja datang situ untuk melayani dia. Tapi di depan perempuan itu, Yesus katakan tidak. Engkau lihat bagaimana dalam satu sisi Tuhan menguji persistensi imanmu. Apakah engkau konsisten dengan imanmu? Apakah engkau persisten teguh dengan imanmu? Apakah betul imanmu itu iman yang dibangun di atas pengajaran firman Tuhan yang benar? Sampai Yesus bilang tidak patut ambil roti yang disediakan untuk anak-anak dan lemparkan kepada anjing. Perempuan itu tidak peduli. Dia katakan, Tuhan, Walaupun hanya remah-remah saja saya mau. Nah kemudian apa yang dikatakan Yesus? Hai ibu, Besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ini penyembuhan pertama, mujizat pertama yang Yesus lakukan kepada orang non-Yahudi di daerah non-Yahudi. Membuktikan bahwa Allah sedang shifting anugerahnya. Orang yang menolak anugerah Tuhan tidak patut dikasihani. Bukankah Allah keras dalam hal itu? Bukan karena Allah tidak mengasihi. Kalau engkau tolak anugerah Allah, kenapa Allah harus mengasihi orang yang menolak anugerahnya? Allah memilih orang yang meresponi anugerahnya, bukan menolak anugerahnya. Saudara, lihat di sini bagaimana Yesus mendatangi perempuan itu karena persistensinya. Pertanyaannya, apakah engkau persisten bagi Tuhan? Apakah engkau imanmu kuat? Apakah imanmu teguh? Ketika engkau mencari Tuhan, ada kesempatan, ada peluang untuk mencari sound doctrine. Engkau benar-benar mengikuti sound doctrine. Tuhan, berapapun harganya, saya akan bayar. Karena saya tahu ketika saya mengasihi Tuhan, saya melakukan segala perintah Tuhan. Saya melakukan ajaran yang benar, ajaran yang tidak terkontaminasi, ajaran yang sehat, yaitu sound doctrine-Mu. Itulah bukti saya mengasihi Tuhan. Saya Wanda Dumais, dari BIC Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.